Sadar bahwa mempertahankan akan jauh lebih sulit daripada saat meraih, sang pemuncak klasemen Liga Ketampanan Negeri Prindavan Musim Kemarau tahun 2023, Baginda Supri Gramokson melakukan persiapan matangguna menyambut datangnya kompetisi Liga Ketampanan Negeri Prindavan Musim Hujan yang sudah tinggal beberapa hari lagi. Banyak hal dilakukannya demi untuk menjaga agar kadar ketampanannya tak berkurang setetes pun. Selain berolah raga secara rutin dan menjaga kualitas makanan dengan mulai membiasakan diri untuk tidak lagi mengkonsumsi serangga, Supri Gramokson juga rutin melakukan perawatan wajah di sebuah klinik ketampanan terkemuka di Negeri Prindavan. Bukan tanpa alasan, hal ini dilakukannya karena dirinya menyadari betul, bahwa kompetisi Liga Ketampanan Negeri Prindavan Musim Hujan yang akan datang, diprediksi akan sangat ketat, karena seperti yang telah ramai diberitakan media, belakangan ini muncul banyak sekali para pendatang baru yang mengusung beraneka ragam jenis ketampanan yang bahkan belum ada yang pernah melihat sebelumnya. Para pendatang baru tersebut bisa jadi merupakan sebuah ancaman serius bagi Supri Gramokson sebagai sang pemuncak klasemen Liga Ketampanan Negeri Prindavan Musim Kemarau tahun 2023, yang ingin mempertahankan posisinya tersebut. Tak ada cara lain selain dengan tekun merawat wajah secara rutin agar tetap mampu bersaing di papan atas Liga Ketampanan Negeri Prindavan, sebab kita tahu, bahwa para dewan juri dari Lembaga Pengamat Ketampanan Negeri Prindavan, yang akan bertugas memberikan penilaian nantinya, kesemuanya telah memiliki kompetensi di bidangnya masing-masing, dan selain itu, mereka juga telah mengantongi sertifikat uji klinis dari laboratorium di ITP dan IPB. Maka para peserta tidak perlu merasa khawatir, karena tidak akan ada kecurangan yang bisa lolos dari para juri profesional tersebut. Jadi begitulah perkembangan terbaru dari sang pemuncak klasemen Liga Ketampanan Negeri Prindavan Musim Kemarau tahun 2023. Akankah kerja kerasnya tersebut dapat membuatnya tetap kokoh berada di puncak klasemen, ataukah akan ada kejutan besar dari para pendatang baru yang pada saatnya nanti akan mampu melengsarkan posisi puncak yang saat ini diduduki sang baginda Supri Gramoxon.